Dekan-dekan kami seluruh direktur. Sebagai lembaga keuangan mikro, BPR memiliki keunggulan kompetitif karena selain menguasai prinsip perbankan, juga mempunyai skala usaha yang dekat dengan pelanggan. Meski jumlah BPR milik pemerintah daerah hanya mencapai 17% dari keseluruhan BPR di tanah air, namun mampu menguasai 40% jumlah nasabah. Dalam satu tahun terakhir, jumlah aset yang dimiliki 286 BPR milik pemerintah daerah mencapai 16 triliun rupiah lebih, dan total kredit yang diseluruhkan sebanyak 12,6 triliun rupiah dengan sekitar 3,6 juta nasabah. Hanya saja porsi kredit BPR milik Pemda masih didominasi oleh kredit non-UMKM, serta menerapkan suku bunga kredit lebih tinggi dibanding suku bunga kredit rata-rata BPR secara nasional. Untuk itu, menurut Direktur Pendaftaran Investasi Daerah PID Kementerian Dalam Negeri Budian Toro, ke depan, BPR milik pemerintah daerah harus kembali ke kitohnya, membiayai sektor mikro, serta menjadi aksesibilitas pembangunan ekonomi daerah dan pengungkit UMKM. Untuk itu, melalui Musiawarah Nasional Ketujuh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah tahun 2013, yang berlangsung dua hari di Surabaya, diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang tepat bagi upaya mempercepat pembangunan sektor real dan pengembangan UMKM. Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo menyampaikan paparan inspirasi membangun UMKM melalui BPR. Menurut Gubernur Soekarwo, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang memiliki angka rata-rata tertinggi di Indonesia banyak didukung oleh keberhasilan pembangunan sektor real, termasuk peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari 49 triliun kredit investasi di Jawa Timur, 5 triliun di antaranya difokuskan untuk kredit UMKM. Tapi upaya yang 380 nganggur tadi, triliun tadi, kalau itu dibelokkan, mulai nilai BPD ya.